Persebaya Surabaya konsisten memberikan kesempatan kepada produk kompetisi internal untuk menjajal atmosfer tim senior. Ada dua nama yang memiliki kans besar promosi dengan status pemain magang. Mereka adalah Josa Andika Dwi Pratama dan Stefano Alexander Pieteres. Josa Andika adalah pemain yang masih berusia 16 tahun hasil pembinaan Klub Indonesia Muda. Pada 2017, pesepak bola kelahiran Sidoarjo ini memperkuat tim Persebaya U17 yang diterjunkan pada turnamen Piala Suratin. Sedangkan Stefano Pieteres merupakan putra mantan pemain Persebaya, Ronald Pieteres. Stefano masih berusia 19 tahun. Jebolan tim internal semut hitam ini merupakan bagian dari skuad PS Kota Pahlawan, peserta kompetisi Liga 2 2017 Regional Jawa Timur, Jatim. Josa Andika dan Seth, Evano sudah berlatih bersama Randy Irwan Saputraca sejak Kamis, 4 persatu kemarin. Mereka juga diturunkan oleh asisten pelati Esteban Busto ketika tim berjuluk Green Forest itu melangsungkan lati tanding. Dengan tim All-Star kompetisi internal di lapangan Karanggayam, Kamis, 11 persatu, pagi. Manager Persebaya, Hairul Basalamah memberikan isyarat bahwa pihaknya tetap membuka program magang pada kompetisi Liga 1 2018 ini. Kami ingin pemain dari kompetisi internal juga mendapatkan kesempatan, ucap Hairul. Program magang ini sudah menjadi tradisi di Persebaya. Pada tahun 2017 kemarin Persebaya member, ikan kesempatan kepada 5 pemain produk kompetisi internal untuk menjalani magang bersama tim senior. Kelima pemain itu adalah Arief Rahman, Jayadin Udin Lesi, M. Jalaluddin, Febri Agus Widodo, dan Adam Maulana. Dari kelima pemain itu, hanya Adam Maulana yang berhasil menembus tim senior dan menjadi bagian dari skuad utama sejak babak perempat final, semifinal, hingga final Liga 2 2017. Adam menjadi solusi jitu ketika Persebaya harus kehilangan Miss Bahus Solikin yang mengalami cedera di babak 16 besar.